diberi kesehatan untuk bisa berkumpul bersama hadir di ruang-rum malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Tony Suprianto, yang saya hormati Bapak Tubagus Yusuf, yang saya hormati Bapak Sigit Antonio barangkali sudah hadir, yang saya banggakan Ibu Susi Super di Hogi, semoga Hogi maju selalu. Yang saya banggakan peserta Zoom malam hari ini sudah bisa meluangkan waktunya, mungkin demi kesehatan kaum perempuan. Saya salah satunya orang yang peduli sesama perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua perempuan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan perempuan seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat semuanya. Mungkin kita masuk saja ke materi, sudah bisa dibukakan slide-nya Pak Tommy. Baik, pada malam hari ini kita berbincang-bincang santai mungkin ya. Makanya saya haturkan terima kasih pada semua yang hadir, sudah meluangkan waktunya bisa berbincang-bincang seputar pencegahan kanker mulut rahim. Seperti itu tema yang kita bawakan pada malam hari ini. Pertama kita harus tahu dulu, apa itu kanker leher rahim? Kalau tetangga seberang bilangnya kanker serpik. Kalau kaum kita bilangnya apa itu kanker leher rahim, bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh semua orang. Kanker leher rahim atau kanker serpik adalah keganasan yang terjadi pada jaringan leher rahim yang merupakan bagian terbawah leher rahim yang menonjol ke puncak liang sanggama. Paling ujung, paling bawah. Nanti mungkin kita bisa lihat gambarnya sebelah manakah itu gerangan. Lanjut, Pak. Ini ada slide. Kalau menurut saya ini sangat menarik. Menarik sekali untuk kaum perempuan. Dan sangat bermanfaat untuk kaum laki-laki. Perbedaan serpik, perbedaan leher rahim normal dan yang tidak normal. Kita lihat ada tulisannya yang normal itu warnanya bagus, mulus, itulah mulut rahim kita yang normal, bersih seperti itu. Di saat saya memeriksa mulut rahim pasien saya temukan ini, saya harus menyampaikan mulut rahimnya ibu normal. Yang kita inginkan adalah yang normal tadi. Dibantu slide-nya. Yap. Nah, di sebelah kanan ada cervical cancer. Ini yang tidak normal. Yang tidak normal itu ada warna putih. Ada tanda silang di sebelah kanan. Itu mulut rahim yang tidak normal. Bila diperiksa, ditemukan seperti ini, berarti ada cikal bakal kanker. Ini sudah kanker. Kalau cikal bakalnya masih kecil-kecil, masih seperti... Mungkin ibu sudah pernah lihat saryawan di mulut, pasti semua orang tahu bentuknya saryawan. Seperti itu, kalau cikal bakalnya sudah kelihatan sedikit, sudah ada, tapi kalau dirawat, diobati, ditindaklanjuti, dia akan hilang, dan akan berubah seperti yang normal, seperti semula. Itu garis besarnya seperti itu. Mudah-mudahan di sini saya yakin yang ikut, banyak yang paham. Mungkin saya sekedar berbagi informasi di sini. Banyak yang lebih tahu juga dari saya mungkin. Nah, kita berbagi di sini. Saya ingin berbagi untuk belum yang terinformasi. Jadi ini yang ada tanda silang adalah mulut rahim yang sudah tidak normal lagi, dan harus ditindaklanjuti. Baik Pak, lanjut slide-nya. Penyebab kanker leher rahim, semua kita sebenarnya kaum wanita harus memahami. Tidak hanya kaum wanita saja mungkin, kaum laki-laki juga harus tahu supaya dia bisa memulihkan keluarganya, istrinya, keluarga besarnya. Kalau ada yang sampai kena kanker leher rahim, harus tahu. Yang pertama adalah pernikahan usia muda, kurang dari 20 tahun. Mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur misalnya, itu bisa kena. Berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Maksudnya seperti itu. Itu juga salah satu penyebab kanker leher rahim. Yang ketiga melakukan perhubungan seks dengan pria yang berganti-ganti pasangan. Seorang wanita berhubungan dengan pria yang banyak pasangannya. Itu bisa juga membawa ke si ibu yang tidak berganti pasangan, tapi bapaknya misalnya. Ini misalnya kalau di sini nggak ada. Berikutnya radang panggul. Impeksi daerah kelamin. Nah, ini. Ada impeksi, ada ditemukan misalnya pap smear, atau inspeksi visual dengan ipates, ditemukan juga positif, harus ditindaklanjuti. Itu adalah penyebabnya juga akan terjadi kanker leher rahim. Sering melahirkan. Kalau dipikir kenapa ya sering melahirkan, kok bisa menyebabkan kanker leher rahim. Zaman dulu, mungkin kita semua tahu, ada keluarga kita yang punya anak 10, ada 8. Mungkin dulu, tidak ada orang yang berganti pasangan, maksudnya sedikit sekali angkanya. Terus dulu juga makanan. Makan orang zaman dulu bagus-bagus, tidak banyak zat-zat yang mengandung kimia, misalnya seperti itu. Jadi daya tahan tubuhnya memang berbeda nanti. Merokok dan perokok pasif. Yang perokok ada wanita perokok, atau wanita tidak merokok, tapi tepat dapat asap rokoknya. Jadi dia perokok pasif. Jadi orang di samping orang yang merokok. Jadi sebaiknya kita hindari dari asap rokok. Berikutnya kurang menjaga kesehatan kelamin. Misalnya, tidak. Abailah misalnya, tidak diperdulikan. Abailah seperti apa ya, gitu kan. Kelamin wanita itu harus dalam keadaan kering, dalam keadaan bersih misalnya. Nah itu harus dijaga. Kurang menjaga. Dibiarkan tidak bersih, dibiarkan tidak dielap, dibiarkan tidak kering, seperti itu. Atau ada sesuatu, tidak direspon di daerah situ. Nah itu namanya kurang menjaga kesehatan kelamin. Berikutnya, pap smear yang tidak normal sebelumnya. Sudah pernah diperiksa pap smear, sudah tahu bermasalah, juga tidak ditindaklanjuti. akan berakhir dengan kanker leher rahim. Berikutnya, penurunan kekebalan tubuh. Penurunan kekebalan tubuh itu, mungkin kalau kanker leher rahim, pada wanita, misalnya, yang terkena HIPF, itu otomatis ya, CD4-nya juga turun. Daya tahan tubuhnya juga, pasti turun. Berikutnya, penggunaan obat-obat jangka panjang. Kalau obat jangka panjang itu, juga bisa penyebabnya kanker leher rahim. Karena tubuhnya sudah kebal dengan obat-obat seperti itu. Atau tidak mampu lagi, misalnya, dengan obat yang cukup banyak, cukup lama dikonsumsinya seperti itu. Lanjut dengan slide berikutnya, Bapak. Nah, penyebab kanker serpik itu, ini bentuk-bentuknya virusnya, Bu, Bapak. Ada jenisnya di sini. Jenis satu, human papilloma virus 6, human papilloma virus 11, human papilloma virus 16, human papilloma 18. Nah, ini jenis virus yang penyebab kanker serpik. Kan ada beberapa macam jenis. Nah, ini jenis-jenisnya. Dia yang masuk ke serpik. Ya, lanjut. Ada virus cantik ya. Menurut WHO, setiap tahun di seluruh dunia, 490 ribu wanita didianosa kanker serpik. Jadi, memang kanker serpik ini sudah lama. Saya 15 tahun yang lalu pernah mengerjakan pilot proyek kanker serpik bekerjasama dengan RCM. Dilakukannya di tempat kami di sini, di Jakarta Pusat, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kebetulan, hampir satu tahun lebih kami melakukan pemeriksaan ini, jadi memang sangat banyak ditemukan. Ditemukannya memang tidak diperdulikan tadi. Dia biarkan. Atau dia pakai ayu dia yang sudah 20 tahun, tidak dia apa-apa kanas. Dia takut, dia malu, dia tidak berangkat. Jadi, terjadilah menyebabkan juga kanker serpik. 240 ribu diantaranya meninggal. Jadi, banyak sekali angka meninggalnya. Dari 4.900, 240 ribu itu diantaranya meninggal. Separuh lebih. Separuh ya. Ya, hampir 50 persen lebih. Kanker mulut rahim banyak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia, dan di negara berkembang lainnya. Ada di Afrika Selatan, ada di Afrika Utara, seperti itu. Termasuk Indonesia. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Gejala kanker leher rahim. Kayaknya ini hal-hal yang diwaspadai oleh kita semua. Semua orang bisa mendeteksi di sini. Teman-teman, di sini banyak temanku yang dari kesehatan, banyak temanku yang paham tentang ini, ada yang belum terinformasi tentang ini, bisa dilihat. Gejalannya seperti apa sih menjelang kanker leher rahim itu? Yang pertama, heightnya tidak teratur. Berantakan. Yang kedua, nyeri panggul. Kok nyeri panggul? Ada apa? Ada apa? Berarti dia sudah, kalau sampai nyeri panggul, berarti sudah kemana-mana biasanya itu. Yang ketiga, nyeri saat berhubungan. Saat berhubungan itu seharusnya tidak merasakan nyeri, tidak merasakan sakit, dia merasakan nyeri. Sakit saat berhubungan. Seharusnya berhubungan itu normal, biasa, nyaman harusnya. Tapi ini beda. Yang keempat, keputihan keluaran cairan. Encer, bercampur darah. Kadang kecoklatan, kadang merah, kadang seperti lendir, kadang seperti ingus. Jadi saya bisa bicara seperti ini, mungkin angka ribuan saya sudah membuka kemaluan wanita untuk memerisakan mereka, mereka statusnya ada di mana. Jadi seperti itu yang kita temukan. Yang berikutnya, perdarahan di luar haid. Apa itu perdarahan di luar haid? Misalnya, tanggal 2 bulan Juli dia haid selama 1 minggu, nanti bulan Agustus dia haid lagi 1 minggu, tapi 2 minggu dia sudah haid setelah 2 Juli. Bukan jadwalnya haid, dia haid. Itu harus diperhatikan, harus diwaspadai, harus diperisakan juga. Ada apa itu? Yang ke-6, perdaraan pada menopos. Nah, ini menopos, ini termasuk saya nih, ada peserta-peserta di sini yang sudah menopos, saya yakin. Ada Ibu Marnis mungkin di sini, itu sudah menopos. orang menopos itu seharusnya kan sudah tidak haid. Tapi tiba-tiba ada keluar darah. Nah, saya pernah lakukan juga itu, inspekulo itu, memang ada kanker mulut rahim, makanya darahnya keluar dari mulut rahimnya. Tidak terdeteksi dari awal. Seperti itu. Lanjut, selainnya Bapak. Nah, seperti apa pencegahan kanker serpik ini? Nah, mungkin menghindari hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan di awal, yaitu, tidak berganti, ganti pasangan, tidak melakukan hubungan seksual di ausia dini, hindari asap rokok. Tadi juga sudah. Bila ada impeksi, segera ditindaklanjuti. Bila ditemukan gejala-gejala yang tadi, pas berangkat ke tempat, pemeriksaan, atau konsultasi, ini ada apa sebenarnya, dan bagaimana solusinya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini ada, jenis kanker yang paling sering menjadi penyebab kematian pada wanita. Kanker payudara, kanker serpik, kanker indung telur, ya, kalau payudara memang di mame-nya juga ada kanker, kanker serpik di leher rahimnya ada kanker, di indung telur, nah, ada juga di bagian rahim, kiri kanannya juga ada kanker seperti itu. menyeramkan ya, kanker serpik ini, ini, nomor, yang di tengah ini, yang hancur-hancur ini sudah, tadi melanjut, yang sudah parah. Ya, lanjut. ini slide dari, Bu Susi, sebenarnya sudah terwakil dari atas. Nah, indung telur tadi, yang kanan-kiri itu juga kena kanker seperti itu. Nah, mulut rahim, yang mana sih mulut rahim gitu kan, itu yang ada tulisan cancer ya, apa yang ada panah hitam, yang ada panah hitam kiri kanan, nah, itu sudah kanker tuh. Iya, nah, pagina di, yang hitam paling bawah, pagina, iya, itu atasnya sudah kanker serpik di mulut rahim, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, pernahkah Anda melihat organ kelamin Anda dengan cermin atau kaca pembesar? Nah, kalau pernah itu biasanya tuh ya, kalau perempuan, kalau sudah kanker di dalamnya, pasti di luarnya juga sudah beda bentuknya seperti itu, dan menakutkan. Lanjut, Pak. Nah, sehatkan organ kelamin bagian dalam Anda. Nah, ini yang normalnya serpik, pagina. Ini gambar-gambar ini. Yang normal, ini apa ya, sebelah kiri ya. Nah, ini masih bagus ya. Nah, yang lainnya itu, yang ada putih-putih, yang ada putih-putih, nah, sudah, sudah kanker serpik. dia akan berakhir dengan stadium lanjut nanti. Nah, ini yang diwaspadai, yang putih-putih ini. Ada putihnya sudah banyak, yang sudah penuh, ada yang masih sedikit, nah, itu yang masih sedikit itu masih bisa diobati, bisa dilakukan krayoterapi, bisa dipasmir dulu, untuk menantukan kepastiannya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Nah, di dalam pemeriksaan, perempuan dan muka-muka yang merentang, berkawan, muda, terserang, penyakit serius. Nah, ini ada, gambar yang dibikin kotak-kotak dibagi empat ya. Ini yang masih normal seperempat. Nah, ini warna normal nih, yang garis spidol merah ini, ini yang masih bagus tinggal segini. Nah, kalau tidak diatasi, tidak lanjuti, nah, ini akan semuanya seperti itu. jadi memang berbahaya, dan menakutkan, dan menyebabkan kematian pada wanita. Ya, lanjut, Bapak. Pola makan bergizi, seimbang. Jadi, cara mencegahnya, bukan hanya yang tadi ditampilkan. Yang pertama, kita memang selalu berpikir positif. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita mengkonsumsi, makanan yang bergizi, dan seimbang. Jadi, semuanya itu cukup. Seimbang itu cukup maksudnya. Tidak lebih sebelah mana, lebih sebelah mana, tidak. Jadi cukup. Pola hidup sehat, dengan olahraga, dan tidur, teratur, serta menghindari hal-hal yang merusak kesehatan, dan kehidupan. Jadi, memang, pola pikir itu selalu positif dulu. Kita berusaha untuk, pola makan yang baik, kita menciptakan, makanan seimbang, yang kita konsumsi sehari-hari. Kita harus menjaga, kebersihan diri, pakaian dalam. Nah, ini dia. Pakaian dalam, nanti akan ada hubungannya, dengan, pembalut wanita. Jadi, ada di sini, pulpa hijin, ada, ada porno sedikit ya, ada cuci pagina, ada di sini juga nanti, di kebersihan diri itu, kalau sudah, kalau sudah keputihannya, melampaui, itu tidak, tidak ini lagi, pulpa hijin, kebersihan diri, tidak. Masuknya nanti ke cuci pagina. Sambil cuci pagina, pakai pembalut, eh unik, mungkin seperti itu. Nah, dengan rutin, memperisakan dirinya juga, gitu ya. Gunakan pembalut yang aman, ya seperti itu. Ya, lanjut Bapak. Nah, di dalam penelitian, mungkin, beberapa, pembalut, wanita di luar sana, mengandung, zat kimia, misalnya, klorin, zat dioksin, yang, bisa menyebabkan, kanker serpik. Nah, di sini, kita, malam hari ini, akan berbagi, ada, apa namanya, pembalut, yang muncul, yang terbaru, terupdate, terbuat dari, herbal, tidak mengandung, zat kimia, malah bisa, mengatur, siklus haid, bisa mengurangi, bau, misalnya, seperti itu. Nanti kita bahas, di sesi selanjutnya, bagaimana, pembalut, yang akan, kita sampaikan, nanti seperti apa, khasiatnya, bagaimana. Lanjut. Nah, ini dia, yang kita sebutkan tadi, bermacam-macam, bentuk, merek pembalut, yang mengandung, benar ya, Bu Susi ya, ya, Bu Susi, halo, nah, ini pembalut-pembalut, yang ditemukan, mengandung, klorin, dioksil, yang menyebabkan, suaranya, bisa dimunculkan, Pak Tommy, ya, LKI menemukan, beberapa jenis, pembalut, yang mengandung, zat kimia, klorin, dan dioksil, yang menyebabkan, kanker leher rahim, jadi, halo, wanita di luar sana, mari kita, hindari, zat-zat kimia, yang akan, membahayakan, untuk diri kita, kalau ada yang, tidak berbahaya, kenapa tidak, kita cari, yang tidak berbahaya, ya, baik, lanjut, waduh, saya, waktunya, di, dicuri sama Ibu Susi, harinya, jam segini, saya bersama dengan, cucu, kesayangan saya, mungkin itu, yang bisa disampaikan, materinya, dari saya, mungkin, banyak, kekurangannya, mari kita, saling berbagi, kalau ada, orang kesehatan, di sini, saya, dengan senang hati, ada masukan, ada kekurangan, dengan senang hati, saya, di, perbaiki, barangkali, slide saya, ada yang kurang, dibenahi oleh, beberapa orang lain, saya, dengan senang hati, terima kasih, itu, sementara, yang bisa, dibagikan, dari kami, pada, malam hari ini, bila ada yang, kurang-kurang, saya, mengaturkan, maaf, saya kembalikan, waktunya, Bu Susi, terima kasih, Ibu, Yulianis, luar biasa, menakutkan, sebenarnya ya, Bu, dan ini menarik sekali, topiknya, jadi teman-teman, yang hadir malam ini, beruntung sekali, Anda mendapatkan informasi, yang selama ini, mungkin banyak, di antara kita, anggap sepele ya, masalah-masalah, organ reproduksi, ternyata, keputihan, terus, nyeri saat, haid, datang bulan, tidak teratur, itu masalah-masalah serius, yang harus segera ditangani ya, Bu, Yulianis ya, betul, betul, karena banyak, anggapan di, masyarakat, itu hal biasa, yang umum terjadi, ternyata, kurangnya sosialisasi, di masyarakat, kurangnya edukasi, itu membuat mereka, menganggap, itu adalah hal sepele, padahal, di kemudian hari, itu akan menjadi momok, yang sangat menakutkan ya, Bu ya, ini menarik sekali, tadi Ibu juga sempat, sampaikan, bahwa, kandungan klorin, pada pembalut, itu juga mengakibatkan, atau salah satu pemicunya, tadi juga ada slide, yang Ibu tampilkan, itu saya sempat lihat sekilas, ternyata itu slide, artikel dari, Kongres Amerika, tahun 1999, yang mengatakan bahwa, zat klorin, itu juga bisa memicu terjadinya, masalah-masalah di organ kewanitaan, termasuk kanker cervix, itu menarik sekali buat saya, dan luar biasanya lagi, belakangan itu, beredar di media sosial, viral sekali, bahwa YLKI, itu kan sebuah lembaga, lembaga independen, yang menangani masalah serius, ya terkait ini, YLKI menemukan, banyaknya pembalut, dan panty liner, yang mengandung klorin, sehingga berbahaya, untuk organ reproduksi wanita, mulai dari keputihan, sampai kanker cervix, jadi banyak bu, di antara kita ini, yang saya dengar nih ya, teman-teman saya, ada beberapa kerabat saya, dia bilang, keputihan menahun, sudah lama keputihan, sudah macam-macam, minum herbal, minum obat, berobat, kemudian cebok dengan ini, dan itu, tapi juga enggak, enggak menyelesaikan masalah, ternyata salah satu pemicunya adalah, penggunaan panty liner, atau pembalut ya bu ya, itu luar biasa, menarik sekali, tadi ibu sampaikan, ada sebuah produk, yang non-klorin, nah ini ada kaitannya bu, berarti, sebetulnya ada solusi ya, buat mereka ya, Alhamdulillah ya, betul, oke, boleh tahu bu, boleh tahu kira-kira, itu produknya apa, kenapa, dia bisa menjadi solusi, dan ibu tadi juga sampaikan, terkait herbal, ada kandungan herbal, kira-kira apa itu bu, herbalnya bu, kalau kami boleh tahu, baik, di sini, kita tadi membahas keputihan, kenapa sih, orang sampai kanker gitu ya, yang pertama dia malu, si perempuan itu, mengatakan saya keputihan, yang kedua dia takut, dijas, kenapa, ada apa, ini penyakit apa, yang sebenarnya, bisa diperisakan di layanan-layanan, di mana saja, bisa di puskesmas, bisa di bidan praktek, bisa di dokter spesialis kandungan, atau di layanan-layanan lainnya, yang khusus melayani, kesehatan wanita, seperti itu, nah, jadi, karena ada faktor malu, faktor takut, jadi mereka tidak memerisakan dirinya, makanya ditemukan, banyak sekali, angka kejadian, kanker leher rahim, pada wanita, karena dia tidak mau, diketahui status dirinya, apalagi keputihan yang banyak itu, dia ditambah takut, sebenarnya, dilakukan, perawatan, personal hygiene yang baik, itu, akan bisa sembuh dengan sendirinya, nah, tadi kita membahas sedikit, ibu Susi, ada pembalut, yang tidak mengandung, zat kimia, tidak mengandung klorin, tidak mengandung bioksin, yaitu pembalut eoni, dari hoagie, yang pertama, dia herbal, yang kedua, tidak mengandung zat kimia, yang kedua lembut, dan tipis, daya serapnya tinggi, jadi sangat membantu, wanita-wanita yang ada di luar sana, semuanya, kita yang ada malam hari ini, bisa berbagi kepada mereka, di dalam keluarga, tetangga, arisan, di ibu pengajian, itu bisa dibagikan, saya yakin, ibu-ibu di dalam sini, punya pengajian, punya halakoh-halakohnya, grup-grup pengajiannya, pasti ada, pasti ada di situ, di satu, kelompok, ibu pengajian, atau ibu arisan, salah satu di dalamnya, saya yakin ada, karena tadi kita sudah lihat, angkanya sangat tinggi, dari sekian, hampir 50% terjadi kematian, nah, tadi dipertanyakan, apa saja sih, yang mengandung, kenapa sih dibilang herbal, kayaknya keren, ibu Susi ya, herbal, berasal dari Jepang, ya bagus ya, apa sih, berapa macam sih, herbal-herbal yang ada di dalamnya, saya bacakan ya, yang pertama, pipermine, yang kedua, borneo, yang ketiga, cipres oil, yellow, cipres, dan berikutnya, masih ada yang lainnya, ada sampai, delapan macam, jadi dia, karena sudah mengandung, dan sudah diracik, sedemikian rupa, jadi bisa, dan sudah dibuktikan, daya serapnya memang, tinggi, dan kita sudah melihat, testimoninya, langsung demonya, misalnya, air yang 150 cc, itu kita tuang, di pembalut biasa, dan kita tuang, dengan pembalut yang, dari Eoni, yang Hogi punya, itu sangat berbeda, yang biasa, bisa melebar ke kiri, melebar ke kanan, begitu kita pegang, tangan kita basah dengan air, kalau pembalut dari Eoni tadi, tidak, keluar dari pembalut itu, daya serapnya memang bagus, apa namanya, kita pegang, tangan kita tidak basah, jadi memang dibuktikan, semoga, mutu, kualitas, Eoni, Hogi ini selalu, dari awal sampai akhir, saya berharap, tetap bagus, tidak ada, Eoni yang lainnya, tetap Eoni yang ada sekarang, karena orang akan melakukan, uji, kelayakannya seperti apa, nah ini, Ibu Susi, dengan, bapak-bapak yang lainnya, Pak Sigit nih, jagonya nih, Pak Sigit Antonio nih, meng, apa namanya, mengadakan, demo, ini loh, mari kita saksikan, panty liner dari luar, dan panty liner dari, Eoni, Hogi punya, mari kita buktikan, beliau, jagonya, memperagakan, hal ini, eh, si Rahyu, ketawa dia, udah lihat ya Rahyu ya, dia lihat saksi sendiri, jadi seperti itu, jadi, otomatis, otomatis, akan beralih, kalau mutunya tetap terjaga, akan beralih, saya yakin, akan beralih ke, terima kasih, pembalut wanita, Eoni dari, Hogi, baik, terima kasih Bu, jadi ada solusi ya, buat teman-teman semua, yang sudah sekian tahun, pakai pembalut yang mengandung klorin, yang ternyata itu berbahaya, ini ada pertanyaan Bu, dari, Nur Halimah, mau nanya, kalau misal kita keputihan, tapi keputihannya itu kadang banyak, kadang juga, nggak ada sama sekali, kira-kira, apa penyebabnya, keputihan bisa keluar dengan banyak, dan apakah itu termasuk normal, silahkan Bu, baik, terima kasih, Mbak siapa tadi yang tanya ya, Nur Halimah, Mbak Nur Halimah, dari mana ya Mbak Nur Halimah, boleh tahu, Jakarta, baik, jangan-jangan orang kesehatan ya, dari dunia kesehatan, dari rumah sakit mana, barangkali, ya baik, akan saya jawab, keputihan itu, ada dua macam, kalau, bahasa seberang sana, ada namanya, Flor Albus, bahasanya, kesehatan, bahasa kita sederhana, keputihan, pada wanita, kalau keputihan biasa itu, sebelum haid, dan sesudah haid, ada keputihan, itu saja, sedikit, nah, sudah ada keputihan, ini sebentar lagi haid, begitu haid akan selesai, masih ada juga keputihan, seperti itu, itu keputihan normal, nah, keputihan yang berikutnya, misalnya nih, Mbak Nur Halimah ya, tadi ya, mungkin, di dalam pekerjaan, punya, apa ya, yang cukup tinggi, sampai kurang istirahat, sampai kurang tidur, sampai istirahatnya juga, hilang waktunya, untuk pekerjaannya, nah, itu juga bisa menyebabkan keputihan, pola pikir, itu juga bisa, makanya tadi, di salah satu slide-nya, Bu Susi itu bagus, positif dulu, semuanya kita positif dulu, selalu, berpikir positif, itu langkah awal sehat, sebenarnya, jadi gini, ada ibu-ibu datang nih, ya, kenapa ya saya begini, begini, oh ya, kita kaji dulu itu, kebersihannya, bagaimana ibu, berapa kali ganti celana, sehari, gitu kan, keputihannya seperti apa, seberapa banyak, warnanya seperti apa, berbau atau tidak, ada terbuat pulau-pulau, nggak di celananya, itu dilihat dulu, keputihannya seperti apa, nah, ini solusinya, pembalut eoni, bisa menyerap, itu semua, kalau keputihan biasa, atau di atas biasa sedikit, bisa diatasi, dengan memakai pembalut yang, daya serapnya bagus, di samping itu juga makanan, juga harus dijaga, nah, kebersihan diri, tadi juga ada di slide, itu juga harus diperhatikan, ganti celananya, kebersihan celananya, itu daerah lembab, kalau nggak ganti celana, kalau celananya basah, jadi lembabnya itu, udah di atas normal, nah, disitulah berkembangnya bateri-bateri, sebenarnya seperti itu, jadi dijaga dulu kesehatannya, coba dilihat dari mana dulu, jadi kalau ada orang keputihan, tidak segampang itu, kita bilang, oh ini penyakit, kanker leher rahim nih, nggak juga gitu, kita kaji dulu dia, ditanya dulu, sudah berapa lama, keputihannya seperti itu, kalau yang parah-parah banget, itu seperti susu kental, maaf ya, kalau ada bapak-bapak di sini, mohon maaf, ini tidak porno sebenarnya, ini informasi, saya pernah perisa pasien, dia nggak puas perisa di tempat saya bekerja, dia pernah datang ke tempat praktek saya, hari ini saya sudah tidak praktek, itu datang, sudah di dalam pagina itu, kayak susu basi, pernah lihat susu basi, yang sudah terapung-apung, yang udah sehari, gelasnya nggak dicuci itu, ada susu, seperti itu, putih-putih-putih di dalamnya, banyak sekali, nah, itu hati-hati, dan itu harus dibesihkan, namanya cuci pagina, bahasa kerennya itu, wanita-wanita di sana, dia lagi melakukan cimek, bahasa mereka-mereka itu, kalau bahasanya kita sederhana, cuci pagina, jadi, keputihan yang ada di dalam pagina itu, kita bersihkan seluruhnya, nah, kalau sudah bersih, kita lanjutkan pakai pembalut yang tidak mengandung zat kimia, karena zat kimia tadi, menyebabkan kanker leherahin, nah, sekarang ada pembalut yang tidak mengandung zat kimia, kenapa tidak, ayo kita lakukan informasi, kita sampaikan informasi ini ke teman-teman di luar sana, ini loh, pencegahannya begini-begini, siapa tahu dia mikirnya, ada kan orang mikirnya jelek, terus nggak pernah bagus, nah, kita harus positif aja dulu, biarkan saja, itu namanya positif dulu. Terima kasih penjelasannya Ibu Ilianis. Kita ke narasumber berikutnya ya Bu, ini ada Ibu Nurmiati Rante, beliau juga punya banyak sekali cerita-cerita terkait pembalut dan panty liner, yang Ibu sampaikan tadi, beliau ini sudah banyak banget memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terkait pembalut dan panty liner yang mengandung klorin. beliau punya cerita-cerita unik di sini. Waktu saya sampaikan ke Ibu Nurmiati ini, beliau langsung merespon, karena ini sesuai dengan profesi saya. Baik Ibu Nurmiati, mungkin Ibu berkenan memberikan cerita kepada teman-teman semua, terkait masalah organ kewanitaan, karena banyak sekali teman-teman di sini, sebenarnya mereka mungkin ya, ada dirinya atau keluarganya mungkin yang bermasalah juga. Karena kan selama ini mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu, pembalut yang mengandung klorin bagaimana, mereka gunakan saja, ternyata ada masalah-masalah yang mungkin, mungkin saja mereka alami, atau keluarga mereka alami. Silakan Ibu Nurmi. Terima kasih Ibu Susi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Baiklah untuk mengepesenkan waktu, terkait apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Komateri, Ibu Wilianis, tentang kanker mulut rahim. Sebenarnya untuk pengalaman yang pertama itu, kalau saya di, kebetulan juga saya di puskesmas, dan saya juga selalu, dan ikut, selalu memberikan pemeriksaan melayani, pemeriksaan IPA kepada pasangan usia subur. Itu untuk mendeteksi secara tinggi, kanker mulut rahim. Jadi, karena di sini, kanker mulut rahim itu, nanti dia terdeteksi pada stadion lanjut. Jadi di sini saya tertarik, setelah saya diajak oleh Ibu Susi, saya tertarik tentang pembalut Eoni ini. Karena kenapa, pembalut ini terbuat dari herbal. Terutama dia mengandung, apa namanya, perpermin yang menjaga agar bagian kewanitaan itu tetap kering, dan untuk mencegah panas dan iritasi. Dan ada juga, dia mengandung juga boromeo pada pembalut. Untuk, yang berompa sebagai anti-implamasi atau anti-sektik. Jadi kebetulan ada teman, setelah saya ambil produk ini, ada teman yang hide-nya tidak lancar. Dia itu hide satu minggu, sedikit, sedikit, sedikit. Setelah itu banyak, setelah itu sedikit lagi. Terus saya promosikan, apa namanya, pembalut ini, dengan ventinya, dia tertarik. Dia coba, setelah dia coba, menggunakan selama satu minggu, saya evaluasi kembali. Bagaimana hasilnya? Dia katakan bahwa setelah saya gunakan ini, hide saya langsung lancar. Yang tadinya, pernah di USG, katanya ada benjolan di dalam rahim. Setelah lancar hide-nya di USG kembali, tidak ada, sudah hilang. Apa namanya, benjolan itu. Terus, untuk yang kedua, teman yang satu lagi, dia itu keputihan. kami sudah IPA, terus kami sudah njurkan untuk PAPSMER, dia sudah lakukan semua. Ternyata hasilnya itu, apa namanya, bukan CA, bukan apa namanya, tidak ada hasil menjurus ke kanker. Hasilnya negatif begitu, Bu. Negatif. Terus, tapi selama ini dia keputihan. dia keputihan banyak. Dia kayak bau, sudah ada, sudah berbau. Tapi setelah saya tawari produk ini, dia gunakan itu, selama satu minggu, berturut-turut, dia banyak keluar. Maksudnya, keputihannya itu keluar banyak. Dan setelah, akhir dari itu, setelah satu minggu dia gunakan, keluar keputihan, bercampur darah. bercampur darah dari dalam itu. Terus dia kaget. Kenapa dia tanya sama saya, kenapa seperti ini? Saya bilang itu, pengaruh dari, apa namanya, panty yang kita gunakan. Karena ketanya dia bilang, kalau kita gunakan, apa namanya, dia hangat, dia menarik. Seolah-olah cairan yang ada di dalam itu, keputihan yang ada di dalam situ, dia akan tertarik keluar. Diserap, diserap. Kayaknya seperti dia serap, dia isap. Seperti itu. Tapi ada lagi, pengalaman lucu dari teman, anaknya teman, karena dia pakai pertama, dia rasa mean. Dia, maksudnya, kenapa dia dingin? Katanya. Jadi, setelah dia pakai, dia pakai celana dalam dulu, baru pakai panty-nya, baru pakai celana lagi. Saya bilang, ya itu salah. Karena dia juga, anaknya keputihan mungkin, karena pengaruh stres, atau bagaimana. Akhirnya dia gunakan juga. Sekira itu pengalaman dari saya, saya sekira itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. 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 Keren sekali itu ada cerita. Jadi, keputihan keluar cairan encer bercampur darah itu beneran ada ya, Bu? Ya, ada-ada. Parah sekali ya? Ya. Ada yang lendir seperti telur, putih telur gitu ya, Bu, ya? Nah, itu merupakan. Sudah bukan lagi seperti putih telur, karena dia sudah kental. Kayak susu. Oke, oke. Berarti itu masalah cukup serius ya, Bu. Pasti ada aroma tidak sedap ya, Bu, ya? Ya, sudah pasti. Baik, Ibu. Sepertinya teman-teman ada yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya-jawab. Berapa orang, Ibu? Tiga, lima orang? Karena waktunya sudah setengah sembilan, sudah satu jam berarti ya kita. Lima pertanyaan ya, Bu, ya? Silakan, Ibu, Bapak, kalau ada yang ingin ditanyakan. Aku mau bertanya. Silakan, Bu. Ibu siapa ya? Eh, suara aku kedengaran nggak, Rahyu? Kedengaran? Ibu Rahyu ya, Ibu Rahyu. Oke, Ibu Rahyu. Silakan. Jadi, kan, saya nggak, saya nggak, itu sih, tadi informasinya kurang, kurang fokus, tapi kemarin kan saya nawarin ke orang ya, Bu, ya? Apa, saya dibodoh-bodohin sama orang itu ya? Dibilang kayak begini, saya nggak suka, nggak ganti-ganti pembalut, katanya yang Carlo ganti-ganti pembalut, itu yang membuat kanker, katanya. Saya dari dulu tuh pembalutnya itu-itu aja, katanya orang Papua, gitu. Saya kan, training orang Papua. Saya nggak ngerti, saya dibodoh-bodohin apa gimana itu. Oh, iya, 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 iya. Baik. Di sini ada Ibu Ria, tadi Ibu Ria dari Cilengsi, Bu. Katanya, katanya kalau ganti-ganti pembalut itu, itu yang menyebabkan kanker, gitu. Katanya gitu orang Papua itu. Yang pembalut saya, dari awal nggak pernah ganti-ganti, dibilang alasannya gitu. Mungkin nolak saya kali ya. Baik, nanti dijawab ya, Bu. Di sini ada Ibu Ria nggak ya? Ibu Ria punya pengalaman tuh, terkait dengan menstruasi yang tidak lancar. Beliau, Ibu Ria adakah di sini? Ibu Ria ini saya dengar cerita dari Pak Sigit. Beliau itu setahun hanya dua kali saja menstruasi. Jadi selama lima tahun ini, beliau hanya sepuluh kali menstruasi. Begitu terapi dengan panty liner kita, lancar katanya. Ada nggak Ibu Ria di sini? Boleh berbagi cerita, Bu? Siap, Bu. Tusi Monicin videonya saya itu matiin. Oke, baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu semua. Monicin, saya ingin berbagi pengalaman saya. Saya itu, ini anak yang terakhir, enam tahun berarti, saya itu lahiran sesar, terus langsung setiril Ibu. Nah, tahun pertama, saya lancar setiap bulan menstruasi. Nah, tahun berikutnya, sampai belum mengenal ini, Eoni, saya itu men setahun dua kali. Jadi, setiap enam bulan saya men, setiap enam bulan saya men. Terus, nah kemarin itu, saya dapat dari Pak Sikit, di itu, terus saya pakai panty liner itu, baru lima kali saya pakai panty liner. Terus, akhirnya saya men. Men, terus. Jadi, saya sudah dua bulan ini, setiap bulan saya men. Terus, kemarin saya ituin ke anak saya. Anak saya mengeluh. Kalau men itu, ngeplek-ngeplek, masih ngeplek-ngeplek gitu. Terus, saya kasih itu, pakai pembalutnya, Alhamdulillah, lancar mennya banyak. Jadi, saya antara apa ya, saya nggak percaya, tapi itu adanya saya Ibu. Alhamdulillah ya Ibu. Histeris kalau cerita itu, saya. Terima kasih, Ibu Ria, sharingnya. Oke, sama-sama. Mau di sini, di sabi. Kalau dirangkum ini Ibu, teman-teman punya banyak cerita terkait panty liner sama pembalut. Ada Ibu Haji Marnis juga ya Ibu ya. Mungkin Ibu mau berbagi cerita, Ibu kemarin ada pasien katanya yang polip di mulut vagina itu, mengecil ya Ibu, setelah pakai panty liner dua hari. Silahkan Ibu Haji Marnis. Speakernya Ibu di... Belum Ibu, dipentiat lagi Ibu. Yang centang merah. Nah, silahkan Ibu Haji Marnis. Alhamdulillah, saya memang beberapa hari setelah Anun kan belum ada muncul gitu. Tapi insya Allah, kedepannya beberapa yang sudah saya samparin ya, informasikan masalah pembalut Leoni ini, insya Allah semuanya pada mau gitu. Cuma saya lagi agak terganggu nih, kesehatan sedikit gitu. Oke. Semoga cepat sehat Ibu Haji. Ya. Tenggorokan sakit gitu. Dan juga beberapa hari ini banyak tamu gitu. Insya Allah kedepannya, Hogi. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan wanita-wanita Indonesia banyak dapat informasi mengenal pembalut yang dari Hogi ini. Sehingga wanita Indonesia itu sehat gitu ya. Amin. Karena itu memang pembalut itu kayaknya sepele gitu ya. Gitu. Tapi, tapi kalau sudah apa namanya itu dia sakit tantangannya ya kanker itu ya. Karena dia itu ada di rahim itu cepat berkembang di tubuh wanita gitu. Ya, semoga aja dengan adirnya pentilanir pembalut dari Hogi ini Indonesia wanitanya sehat. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Haji. Itu. Baik. Insya Allah ke depan lebih maju lagi Hogi ya. Pak Sigit itu sudah balik apa ya? Mas Sigit? Sudah di Jakarta Bu. Sudah di Jakarta? Ya Bu. Gimana Madura itu? Madura Semakin banyak wanita yang sadar akan pembalut kesehatan. Amin. Amin. Ternyata memang perlu sosialisasi seperti ini Bu. Nanti kita akan rutso ya Pak Sigit di wilayah Jabodetabek ya. Iya. Terima kasih Ibu Haji Marni. Saya kembali ke Ibu Yulianis. Mungkin bisa dijawab pertanyaan Ibu Rahyu Apsari Bu. Katanya kalau gonta ganti pembalut itu berbahaya dan menyebabkan kanker. Bagaimana menurut Ibu Yulianis? Silahkan dijawab. Baik. Ya itu. Terima kasih itu ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya juga mengalaminya. Sebenarnya dia bukan menyebabkan kanker. Mungkin menurut mereka menyebabkan kantong dia kering. Jadi begini. Kita bikin mereka paham dulu. Kita kasih mereka penjelasan dulu. Ini perbedaannya pembalut yang di luar dengan pembalut yang di Hogi ini kita jelaskan dulu. Kalau kita tidak jelaskan dia akan tolak kita mentah-mentah. enggak lah katanya aku sudah cocok pakai cam. Katanya gitu kan. Baik lah kalau gitu kan. Terus ada lagi yang jelaskan. Enggak lah katanya ini mehong. Katanya gitu. Aku senyum aja dia bilang mehong. Oke lah. Jadi begini kita harus menanggapinya dengan senang hati. Jadi begini. Orang yang height-nya banyak sehari pakai pembalut 10 kan ada tuh wanita misalnya dalam satu kantor tuh ada aja tuh perempuan satu aduh mennya banyak nih sampai 10 habis satu pak nih habis. Nah kalau pakai Eoni kan cuma dua tiga paling banyak. Sebenarnya hampir sama aja. Jadi kata-kata mehong itu bisa kita tangkis dengan cara menyampaikan dengan cara menginformasikannya kepada mereka dan kandungannya seperti apa. Gitu kan. Eoni ini juga daya serapnya tinggi menghilangkan bau gitu kan. Nyaman gitu ya. Lembut gitu. Rahyu sampaikan dulu sama si yang akan diinformasikan itu disampaikan dulu baru ya mereka mau jawab apa saja itu haknya mereka. Mereka mau bilang apa kita cari orang yang peduli kesehatannya. anggap aja orang itu memang tidak peduli dengan kesehatannya seperti itu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mencegah tidak mehong. Kalau mengobati bisa dikemoterapi seminggu berapa kali. Jual rumah tau kalau kanker. Lebih mehong ya Bu. Iya lebih mehong itu. Belum lagi rasa yang tidak nyaman itu ya Bu. Ya aku berbagi pelenggan-pelenggan disini boleh ya. Boleh-boleh Bu. Bu ada satu lagi nih Bu. Mohon maaf sebentar. Ada pertanyaan. Apakah pembalut Eoni herbal tersebut boleh dipakai oleh pasien yang seoperasi hemoroid. Hemoroid. Operasi hemoroid. Apakah bisa pakai itu Bu? Cucok ya. Aku semenjak kenal Ibu Susi, Pak Asnawi, Pak Sigit, sama Bu Marni, Serahiu. banyak layau teman-teman yang di Eoni yang kita sudah bertemu. Kayaknya menurut saya menemukan rasa nyaman karena memang peduli. Itu ya. Kebetulan saya juga lama di pilot project kanker serpik dengan RSCM jadi ya senang-senang aja gitu. Terus kalau membuat perempuan Indonesia atau perempuan di luar sana bisa sehat, saya yakin itu pahalanya tidak tertukar. Pasti kembali kepada teman-teman yang memberikan informasi ini. Yakin betul tidak tertukar. Ada pengalaman pasien habis operasi ada dua bahasa ya. Bahasa pertama hemoroid bahasa benarnya itu ambeyan. Saya yakin semuanya tahu ambeyan seperti apa. Ada seseorang yang habis operasi ambeyan berangkat kerja tidak bisa naik motor dia harus naik kereta supaya duduknya rapi gitu ya. Kebetulan laki-laki supaya duduknya rapi dia kalau habis operasi itu naik motor mungkin takut perdarahan takut jahitannya bagaimana mungkin seperti itu. Saya kok terpanggil ya memanggil orang itu seorang driver saya di sini di kantor sini kok bisa menyerap ya kok bisa menghilangkan rasa bau ya saya mau percobaan ini pada orang ini gitu saya panggil saya jelaskan sebenarnya rasa takut itu ada ya menyampaikan pembalut kepada kaum laki-laki yang harus dipasang di belakang tapi kita lihat manfaatnya dulu kita yakinkan dia saya bilang kamu jangan ketawa dulu kamu dengarkan saya bicara jangan kamu ketawa jangan kamu anggap ini porno saya bilang kamu kan habis operasi ya bu ini ada pembalut namanya memang pembalut tapi semua orang tahu pembalut itu wanita gitu kan tapi karena daya seratnya tinggi dia cuma herbal tidak zat kimia boleh dong kita coba sudah kamu sampai saya telepon kamu sudah sampai di rumah belum-belum masih di kereta kalau kamu sudah sampai di rumah kamu mandi bersih kebetulnya si bapak ini istrinya juga bidan kamu bilang sama istrimu pasangkan ini bilang disuruh ibu Yuli manfaatnya ini ini kandungannya ini tempelkan besok pagi kamu sampaikan ke saya seperti apa perkembangannya dipraktikkanlah sama si bapak-bapak ini iya mak dia panggil saya mak bagaimana rasanya kamu pakai pembalut itu saya bilang iya mak biasanya saya sakit mak gatel mak balut katanya gitu terus pakai ini bagaimana gak sakit mak gak gatel katanya nyaman saya katanya kamu teruskan pembalut ini sampai habis sampai kamu sembuh dan kamu harus bersedia nanti jadi berbagi pengalaman dengan orang lain iya mak katanya gitu jadi ini juga pengalaman yang sangat bagus kalau menurut saya apa di dalamnya sini ada orang-orang kesehatan yang buka tempat praktek itu bisa diberikan ke klien-kliennya yang datang bisa diedukasi bisa dipasarkan maksudnya gitu ya terus sudah di uji coba gitu kan nyaman katanya kan dia driver ya harus ngantar sana ngantar sini kan dia aja dijemput ke stasiun sama temennya karena bawa motor tuh gak bisa sakit gitu jadi memang ada hal-hal positif yang ada di pembalut EO ini mungkin Hogi itu memang apa ya Pak Sigit ini pernah saya tanya apa itu Hogi dia bilang Hogi kakaknya adiknya si Hoki kakaknya lagi keberuntungan saya tanya gitu Pak Sigit bisa juga ya barangkali ada singkatan dari Hogi dia bilang Hogi Hoki keberuntungan ayo kita sama-sama maju kita sama-sama pasarkan kita sama-sama sampaikan informasi baik ini untuk ke semua orang siapa saja karena bermanfaat kalau kita menyampaikan informasi membuat orang itu nyaman senang sehat balik lagi pahalanya balik ke kita yakin itu ya jadi disini kita tidak semata-mata berbisnis bu Susi siap nah anggap aja ini bisnis dunia akhirat dunianya dapat akhiratnya dapat karena menolong orang bikin orang sakit jadi tidak sakit bikin sembuh gatal jadi tidak gatal bau baunya jadi hilang kan jadi nyaman betul ya kan nah memberikan rasa itu kepada orang lain itu pasti berpahala apa Rahyu apa pertanyaannya sudah terjawab Rahyu sudah ya bu jelas ya sudah 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 jelas berarti saya dibodoh-bodohin nama mereka dibodoh-bodohin jangan mau lah kalau dibodoh-bodohin orang yang bodoh-bodohin orang harusnya sudah sudah capek-capek nerangin tapi dia tegas gitu enggak saya dari dulu gini emang gitu-gitu kayak yakin gitu kan yaudahlah baik jadi ada teknik buat kau Rahayu kau bikin dulu rasa percaya dia percaya dulu sama kamu aku percaya cuman mau masuk dia gimana ya ngomongnya kayak gitu kan kayak nyempet gitu kan kayaknya masuk gitu terima kasih kamu ketemu aku lah ya kapan-kapan aku mau ketemu aku orang yakin berkunjung besok aku mau ke platinum ya oke siap mantap biar Rahayu platinum besok yang biasa dua hari lagi lah soalnya duitnya dua hari lagi cair ya siap-siap oke semangat Rahayu semangat ya terima kasih semangat aku tawar udah banyak kita buka pertanyaan untuk yang lainnya banyak disini yang pengen bertanya ada salam dari jurusan kebidanan Polkesmas terima kasih ibu atas sharingnya bermanfaat sekali untuk kami para mahasiswa Polkesmas jurusan kebidanan istinur fitrawati azzahra baik terima kasih ananda nur fitrawati ada sedikit sharing saya juga pernah bu mengalami bukan mengalami bukan pernah memang kemarin selama dua tahun menstruasi tidak lancar jadi tersendat-sendat tiga hari lancar banjir banyak kemudian hari keempat stok total hari kelima datang lagi ke enam datang sampai hari ke tujuh belas ceret-ceret dan itu terjadi selama dua tahun pertama kali saya coba itu panty liner ini sharing cerita saja ya bu menanggapi teman-teman yang tadi saya pakai panty liner dulu dua minggu saya pakai kemudian saya datang bulan karena siklus saya itu 28 hari bu jadi begitu saya datang bulan saya pakai pembalut dan lancar bu dari hari pertama sampai hari ke enam lancar hari ke tujuh bersih banget kembali normal seperti tiga tahun yang lalu jadi selama dua tahun saya mens itu bisa 14 hari 15 hari 17 hari parah ya bu ya dan dan kabar baiknya bu kok saya tidak merasakan nyeri atau keram perut saya keram perut itu dua bulan sekali bu bulan ini keram bulan besok tidak bulan besoknya keram bulan besoknya tidak begitu bu nah kemarin setelah saya pakai panty liner terapi selama dua minggu saya datang bulan lancar banget bu lancar jaya lah pokoknya lancar jaya tidak ada rasa tidak nyaman dan ternyata itu juga bisa menghilangkan rasa nyeri ya bu dan gangguan-gangguan pada panggul yang tadi ibu sampaikan di slide ya bu begitu itu sharing saya saja sih bu teman-teman kita masih buka pertanyaan silahkan disini banyak sekali bidan-bidan ini ada ibu Andi Nilawati dari Makassar ada banyak ada ibu ada teman sejawatku ya dari Sumatera Barat iya banyak banget disini apa para bidan ada ibu ada pertanyaan tuh Bu Susi di cat silahkan Pak di cat ada pertanyaan di cat ada pertanyaan baik izin bertanya berapa jam rekomendasi pemakaian pembalut hogi iya Pak ini tulisannya sepotong nih apa handphone saya yang bermasalah bentar apa ya ijin bertanya berapa jam rekomendasi pemakaian pembalut hogi silahkan jawab ibu ibu Nurmiati barangkali ingin menjawab bu berapa jam pemakaiannya bu rekomendasinya berapa jam speakernya mungkin di mute iya speakernya belum dibuka oh iya belum terbuka bu speakernya bu menurut speakernya belum dibuka bu atau ibu yulianis mungkin bisa mewakili silahkan baik saya belum melihat literatur yang update untuk berapa jam pemakaiannya tapi saya lihat di slide itu dia daya serapnya tiga kali lipat pembalut biasa saya sempat sempat baca jadi kalau tiga kali lipat biasa berarti kalau 24 jam dibagi tiga berarti delapan mungkin tadi orang yang pakai pembalut sehari bisa sepuluh cukup tiga saja kan dua belas jam tiga kalau dua belas jam dibagi tiga beri empat nah kalau literatur yang standar memang empat jam sekali misalnya nih tempus baik misalnya berapa jam sekali sih empat jam sekali harus diganti ternyata kalau tiga kali lipat daya serapnya bisa tiga kali dalam 24 jam kalau dia heightnya yang banjir banjir itu kan maksimal kan pakainya cuman tiga ya kita bagi aja itu kan nah literatur asli dari Hogi saya belum baca tapi kalau tiga kali lipat daya serapnya dari pembalut biasa kalau saya menjawabnya seperti itu paling cepat empat jam paling lama delapan jam masih nyaman itu ya bu ya karena kering ya bu ya daya serap tinggi kan sudah dituang air sama pak sigit hampir satu gelas dipegangnya gak basah tuh gak dapat air tangan kita iya baik terima kasih ada lagi pertanyaan ibu apakah orang hamil yang punya ambien dan mengalami flag sedikit apakah aman pakai pembalut atau panty liner Hogi terima kasih orang hamil yang punya ambien dan mengalami flag apakah aman bu pakai panty liner jadi begini masalah pakai IC boleh 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 saja kan itu cuma hairball biasanya hairball itu tidak berpengaruh apa-apa kemana-mana yang saya tahu seperti itu namun kalau tetap mau pakai kalau khawatir misalnya silahkan dikonsultasikan kan pasti punya dokter kandungan masing-masing kan nanti dokternya juga bisa baca oh ini cuma hairball misalnya pakai aja baik terima kasih penjelasan yang berbahaya kan zat kimia tadi ya mungkin itu jawabannya baik terima kasih teman-teman ada lagi yang mau bertanya sebelum kita simpulkan ini pesertanya dari Sulawesi Tengah ada lho bu yang pendengar siapa bu ada saya lihat ibu oci ada dari Sulawesi Tengah dari perumahan Pak Lupi jadi memang orang jauh-jauh ya yang sudah masuk ke link ini ya baik dan alhamdulillah malam ini hadir balas orang kesehatan bagaimana ibu masih ada yang ingin ditanyakan aku ada yang mau ditanyain tadi aku nawarin pembalut ke ibu ibu katanya dia gak datang bulan dia pakai KB itu dimana cara jawabnya itu ibu silahkan ibu Yuli nah jadi gini kalau orang ikut KB itu kan KB banyak KB apa dulu nih kamu pertanyaannya yang lengkap KB itu ada pakai pembalut dia bilang saya gak pakai pembalut saya pasang KB gitu kan nah aku gak tahu jawab apa lagi bingung jadi gini halo wanita cantik yang baru datang di Hogi jadi KB itu ada berapa macam gitu kan kita harus tahu juga ternyata ya ini ada ibu bilang banyak di dalamnya nih kalau saya salah dikomentari saja KB itu ada jenisnya ada suntik injeksi maksudnya ada pil ada IUD ada kondom gitu kan ya KB itu ya ada implan itu jenisnya dulu kalau kami-kami dari orang kesehatan ibu bidan banyak di dalamnya ini udah paham tinggal bercuap-cuap ini jenis KB ini jenis kontrasepsi kata dia kalau Rahyu menemukan itu berarti dia KB hormon yang tidak membuat orang tidak haid itu adalah hormon bisa pil bisa implan bisa injeksi bisa haidnya normal bisa tidak haid sama sekali kalau dia memakai kontrasepsi yang jenisnya hormon berarti yang kamu tanya itu kebetulan orang yang pakai KB yang mengandung hormon seperti itu Rahyu dia tidak butuh pembalut mungkin suatu saat nanti kalau dia lepas itu KB-nya bisa haidnya banyak bisa banjir bisa segala macam sebenarnya injeksi itu sudah dianjurkan tapi Ibu-Ibu pilihnya injeksi dia malu bagaimana sudah terjawab Rahyu terjawab ya terima kasih Ibu terima kasih ada pertanyaan Ibu Nurmi mungkin sudah bisa dibuka speakernya usia berapa sudah boleh pakai panty liner Eoni sudah bisa dibuka Bu diklik speakernya baik silahkan Ibu kalau misalnya usia berapa pakai panty itu kalau misalnya dia remaja dini itu sudah bisa menggunakan 10 tahun ke atas sudah bisa jadi usia remaja boleh ya Bu aman ya Bu remaja dini juga bisa boleh baik usia SMP termasuk remaja dini 10 tahun ke atas berarti SD dong ya Bu oke baik ada lagi nih Bu saya pramenopos sudah 3 bulan tidak height kemudian saya pakai panty liner dan 3 tahun yang lalu kembali datang bulan bagaimana apakah ini aman padahal dia sudah pramenopos 3 bulan tidak height kemudian pakai panty dan 3 hari yang lalu datang bulan berarti bagaimana itu Bu Nurmi kalau dia kan pramenopos dengan dia pramenopos itu kalau misalnya 3 bulan kemudian height setelah itu tidak height setelah itu dia height dia kan masih pra kecuali kalau dia sudah menopos itu sudah bahaya kalau dia height tapi ini pra menopos memang tidak apa-apa kalau dia height tapi jaraknya tidak bahwa dia itu setiap bulan dapat tapi tidak kalau dia pra itu 3 kali sebulan itu sudah masuk pra memang tidak apa-apa menggunakan jadi aman 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 oke yang bahaya itu kalau dia sudah menopos tapi tiba-tiba height baik baik jadi aman ya ibu sudah terjawab ya bu pertanyaannya ada lagi nih bu jangan ditutup dulu bu speaker ntar gak bisa dihidupin lagi ini ada pertanyaan lagi dari customer yang sudah menopos kira-kira pakai panty liner untuk menjaga kesehatan sebaiknya sehari berapa jam sekali harus ganti bu silahkan bu nur kalau misalnya menggunakan panty liner sebagai karena dia sudah menopos dan dia menggunakan panty liner itu bisa karena kenapa panty liner ini kan bukan untuk orang keputihan saja tetapi kalau misalnya dia ada gatel itu kan bisa digunakan itu masalah berapa kali sehari tergantung dari misalnya kalau kita lihat saja situasi kondisinya kalau misalnya kan tidak mungkin setelah kita 1 kali 24 jam menggunakan itu pastilah kita ganti setelah karena kenapa walaupun ini herbal walaupun ini mengandung apa namanya maksudnya tidak mengandung kimia tetapi kalau kita juga menggunakan lama misalnya dalam 1 hari 1 kali 24 jam itu juga kan bisa juga yang bisa juga apa namanya tidak bagus terima kasih ada pertanyaan lagi dari Ibu Fitri Riyati di Sumatera Barat kesehatan terapis gigi dan mulut Indonesia apakah aman untuk pasien habis operasi kista dirahim silahkan Bu silahkan Bu Ibu Nurni aman aman ya aman oke baik Ibu sudah terjawab ya Bu Fitri Uni ada lagi Ibu Bapak Pak Andi Fatwa kemarin ada pertanyaan katanya apa Pak malu katanya nanti beliau sampaikan ke Ibu Nila saja katanya silahkan Pak Andi sudah bergerak duduknya nih berarti sudah siap dengan pertanyaan pertanyaan silahkan Pak Andi dari Makassar selamat malam malam Pak Andi saya lihat ada ini saya mau tanyakan di 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 pembalut itu ada tulisannya apa untuk pemakaian wanita hamil dilarang ya jadi karena bisa dilarang wanita hamil dilarang pakai pembalut fogi di pembalut fogi ada tulisannya seperti itu ya Pak Halo coba harus dibacakan kalau ada pembalutnya ini gak dilarang coba coba Pak di di posisi sebelah mana ya biar kita semua juga tahu semua kita bisa baca di sebelah mana di penti di pembalut di posisi sebelah mana ada tulisannya coba dibaca yang dilarang pada ibu hamil coba ditek saya juga jadi bu kak ini iya setahu saya yang ada tulisannya lapisan aman untuk kulit dan tanpa bahan pemutih powder kombinat with SAP daya serap tinggi PE film lapisan sirkulasi udara untuk meningkatkan kenyamanan lapisan dengan permukaan nyaman dan lembut release paper lapisan pelindung lem perkat hotmail at sips lapisan lem perkat yang merekat sempurna aman Pak tidak ada bacaan mungkin perlindungan kalau ada kiritasi dan menghilangkan bau terima kasih terima kasih Bapak terima kasih pertanyaannya Pak Andi itu jadi membuat mungkin dia sengaja bertanya begitu ini peserta udah ngantuk apa sudah mau berakhir mungkin sengaja dia tanya begitu betul betul terima kasih Pak Andi pertanyaannya kita semua jadi puter-puter cari bacaan bener gak bener gak ternyata tidak baik Bapak Ibu sudah jam 9 malam di sini di Indonesia tengah jam 10 Indonesia Timur sudah jam 11 apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan kalau tidak kita akan tutup dulu ya Bu atau masih barangkali ada yang mau disampaikan lagi Ibu Julianis dan Ibu Nurmi pesan-pesan untuk teman-teman semua yang ada di sini baik saya mengucapkan terima kasih pada semua peserta pada Bapak Itu Bagus Bapak Yusuf ucapan terima kasih dari kami semuanya sudah bisa bergabung di sini ada Pak Aslawi ada Pak Sigit teman-teman semua yang tergabung di dalam Hogi semoga sehat selalu semoga ini dilancarkan dimudahkan semoga sukses semuanya barangkali dalam penyampaian materi saya tadi ada yang kurang bisa di di komplain ke saya bisa terus barangkali ada kata-kata yang kurang pantas saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya semoga ada perbaikan ke depannya mungkin itu saja selamat buat semuanya Assalamualaikum selamat malam semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih ibu dari Selamresi Selatan ibu Nurmi ada yang ingin disampaikan terima kasih untuk apa namanya sudah bergabung di Hogi apa di Hogi Hogi yes Hogi baik ibu terima kasih bapak ibu terima kasih yang sudah hadir malam ini saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih semoga malam ini memberi banyak inspirasi untuk kita semua agar lebih menjaga lagi dan lebih lebih semangat lagi memberikan pencerahan kepada teman-teman di sekaliling kita khususnya wanita ya terkait kesehatan organ reproduksi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan produknya yang ingin tahu bagaimana kalau tertarik sama bisnisnya saya pengen jadi resellernya ini kayaknya produk bagus nih saya mau dong jadi distributornya boleh enggak bagaimana caranya silakan bapak ibu hubungi orang yang mengundang bapak ibu yang memberikan link ini mengajak ibu masuk ke sini bapak silakan hubungi mereka karena mereka akan menjelaskan bagaimana caranya Anda mendapatkan produknya ataupun Anda yang ingin menjadi distributornya terima kasih semoga kita dikasih kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasa langkah kita menjadi langkah yang bernilai ibadah menjadi berkah untuk banyak orang amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih muncul diri terima kasih semuanya terima kasih Insya Allah Terima kasih semuanya Terima kasih Baik karena acara Sudah cukup larut padahal masih menarik Insya Allah di lain sesi kita akan Berjumpa kembali Pak Tommy Dalam hitungan mundur Tiga ya Pak ya Terima kasih Pak Tommy Tiga, dua, satu